Potensial listrik Potensial listrik diformulasikan dengan V sama dengan K Q per R Dimana potensial listrik bisa diartikan sebagai usaha Untuk memindahkan muatan listrik satu kolom dari titik tak berhingga ke titik tertentu Q ini merupakan muatan listrik R ini adalah jarak suatu titik kemuatan itu Dan K adalah tetapan listrik yang besarnya 9 x 10 pangkat 9 Sedangkan V ini merupakan simbol dari potensial listrik Rumus di atas berlaku penjumlahan vektor Sehingga diperoleh Vp sama dengan K jumlah dari Q per R Potensial listrik di titik P Yang ditimbulkan oleh 4 muatan sumber Q1, Q2, Q3, dan Q4 dituliskan Vp sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4 Karena titik P ini potensial listriknya dipengaruhi oleh muatan Q1 Muatan Q2, muatan Q3, dan muatan Q4 Maka karena V potensial tadi besarnya adalah KQ per R Bisa kita tulis karena pengaruh potensial Karena pengaruh muatan 1 V1 tadi menjadi KQ1 per R1 Untuk V2 menjadi KQ2 per R2 Ditambah K negatif Q3 Karena nilai muatan Q3 adalah negatif Per R3 Sehingga bisa ditulis negatif KQ3 per R3 Ditambah K negatif minus Q4 Ini minus Q4 Karena muatan Q4 bernilai negatif Sehingga bisa ditulis langsung negatif KQ4 per R4 Untuk potensial listrik dalam bola konduktor Bila konduktor bola berongga diberi muatan listrik Bila konduktor bola berongga diberi muatan listrik Maka muatan pada konduktor bola berongga Akan menyebar di permukaan bola Sedangkan di dalam bola tidak ada muatan Jadi akan menyebar di permukaan bola Sedangkan di dalam bola tidak ada muatan Besar potensial listrik dalam bola konduktor Untuk R kurang dari R kapital Untuk R kurang dari R kapital Berlaku ya berarti di dalam bola V nya sama dengan KQ per R R ini adalah jari-jari bola konduktor Untuk R sama dengan R kapital Di permukaan bola Besarnya V sama dengan KQ per R Jadi untuk di dalam bola Maupun di permukaan bola Nilai potensial listriknya Untuk bola konduktor sama Untuk R lebih besar dari R kapital Di luar bola Maka potensial listriknya sama dengan KQ per R R nya R kecil Bergantung suatu titik itu berjarak dari pusat bola konduktor Potensial listrik pada 2 keping sejajar Nah ini ada 2 keping sejajar Keping yang sebelah kiri ini bernilai positif ya Muatan positif semua Kemudian di sebelah kiri muatannya negatif Nah maka ini ada medan listrik E Ada suatu titik berjarak R ya Jadi berjarak R berada di antara muatan positif dan negatif Lempengnya panjangnya D Rapat muatannya ya Sama dengan KQ per A Eta ini sama dengan KQ per A Ini dibaca Eta Sama dengan KQ per A Yang merupakan rapat muatan KQ ini muatan listrik Sedangkan A ini Luas keping ya Luasan keping Kuat medan listrik antara keping E nya sama dengan Eta per Epsilon 0 Kuat medan di luar keping E nya sama dengan 0 Potensial listrik di antara kedua keping Untuk R lebih besar dari 0 Dan R kurang dari D V nya sama dengan E Medan listrik dikali dengan R Untuk potensial listrik di luar keping R lebih besar dari D Maka potensialnya E sama dengan V sama dengan E dikali D Selanjutnya Usaha untuk memindahkan muatan Usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Uji positif Q Nah ini ada muatan positif Q Dari titik yang potensial Satu ke satunya Dari P ke Q Dari V1 ke V2 Ini ada muatan uji Yang bernilai positif Diformulasikan sebagai W Sama dengan Delta E P Dikali Delta V Yang besarnya diperoleh menjadi Q0 Dalam kurung V2 dikurang V1 Dengan menganggap Nilai potensial V2 ini Lebih besar dibandingkan dengan Potensial di V1 Q0 ini adalah muatan elementer Muatan Yang dimiliki Yang bergerak dari Titik P Ke titik Q Maka Usaha untuk memindahkan muatan Uji yang positif Q ini WPQ sama dengan Q0 Dalam kurung VQ Dikurang VP VQ dikurang VP Maka Disini disampaikan ya WPQ sama dengan Usaha Untuk memindahkan Muatan Q0 Dari titik A Ke B Sedangkan Q0 Adalah muatan yang dipindahkan Dalam hal ini ya Muatan yang dipindahkan VQ adalah potensial listrik Di titik Q VP adalah potensial listrik Di titik P Ya ini langsung Soal 1 ya Potensial listrik Sejauh 4 cm Dari suatu Muatan titik Q Sama dengan 10 V Potensial listrik Sejauh R Dari muatan titik 5 Q Sama dengan 20 V Nilai R Sama dengan Jadi R ini adalah Jarak Jarak R ini berapa Untuk Muatan titik yang 5 Q Tadi Sama dengan 20 V Pembahasannya Kita Tuliskan dulu ya R1 4 cm Dan R2 Sama dengan R Q1 nya Q Q2 nya 5 Q Untuk Potensial yang pertama 10 V Untuk kondisi potensial yang kedua 20 V Berapa nilai R Kita tahu bahwa Potensial itu sama dengan K Q Per R Dengan kita buat Perbandingan V1 Per V2 Kita bisa ditulis K Q1 Per R1 Dibagi K Q2 Per R2 K nya bisa dicoret Maka diperoleh Nilai 10 Per 20 Sama dengan Q Per 4 Dibagi 5 Q Per R Sehingga nilai R Per oleh sebesar 10 cm Jadi Jarak Jarak Untuk 20 V Dengan muatan 5 Q Tadi Jarak R nya Adalah Menjadi 10 cm Untuk Potensial listrik Pada suatu titik Yang berjarak R Dari muatan Q Adalah 600 V Sedangkan Besarnya Medan listrik Di titik tersebut 100 N Per kolom Jika K Sama dengan 9 x 10 Pangkat 9 Nm Kuadrat Per kolom Kuadrat Besarnya Muatan Q Berapa Kita harus tahu Tadi V Potensial listriknya 600 V Ini Potensial listrik 600 V Medan listriknya Kuat Medan listrik Sama dengan 100 N Per kolom Kemudian Tetapan listriknya 9 x 10 Pangkat 9 Nm Kuadrat Per kolom Kuadrat Terus Yang ditanyakan Adalah Muatannya Berapa Kita tahu Bahwa Potensial listrik V Sama dengan Medan listriknya Dikari Jaraknya R Maka Bisa kita tulis V nya 600 Sama dengan 100 Dikali R Nilai R Sama dengan 6 meter V Sama dengan K Ya potensial listrik Tadi Sama dengan K Q Per R V nya 600 K nya 9 x 10 Pangkat 9 Kemudian ada nilai Q Per 6 Maka nilai Q nya sama dengan 4 x 10 Pangkat Minus 7 Kolom Jadi Besar muatan Q adalah 4 x 10 Pangkat Minus 7 Kolom Nah selanjutnya Ada 2 Buah Muatan Q1 Q2 Kemudian ada Titik P Di sini Sehingga Ditarik garis Membentuk Segitiga Jarak Titik P Ke Q1 5 cm Jarak Titik P Ke Q2 5 cm Besar Besar muatan Q1 2 x 2,5 x 10 Pangkat Minus 8 Kolom Dan Q2 Minus 2,5 x 10 Pangkat Minus 8 Kolom Berarti Muatan Q2 Ini Bernilai Negatif Muatan Q1 Bernilai Positif Maka Besar potensial listrik Total Di titik P Adalah Karena ini Positif Dan negatif Jaraknya sama Pasti Besar potensial listriknya Sebesar 0 Kita coba Kita cek Di pembahasannya Ini kalau kita lihat Tadi ya Q1 Nilainya 2,5 x 10 Pangkat Minus 8 Q2 Minus 2,5 x 10 Pangkat Minus 8 Kolom Jaraknya sama 5 x 10 Pangkat Minus 2 Kalau kita uji Bahwa nilai Potensial listrik Di titik P Tadi Sama dengan V1 Ditambah V2 Karena hanya Dipengaruhi oleh 2 muatan Kemudian kita Inputkan nilainya Substitusikan nilainya Untuk V1 KQ1 Per R1 Ditambah KQ2 Per R2 Setelah kita input Jangan lupa Nilai Q2 Bergantung nilai Nilai muatannya Nilai negatif 2,5 Yang untuk Q1 Nilai Muatannya Positif 2,5 Sehingga Setelah Dikalikan Kemudian Dijumlahkan Hasilnya Pasti 0 Jadi Beda potensial listrik Titik P adalah 0 Tipsnya Cukup Anda lihat Ini titik P Tadi Karena jaraknya Sama Jumlah muatannya Sama Namun Nilainya Berbeda Yang ini Muatannya Positif Yang ini Negatif Sudah pasti Nilai potensialnya Sebesar 0 Selanjutnya Untuk Dua muatan Titik Untuk Dua muatan Titik Yang masing-masing Q1 Plus 4,2 Kali Sepulangkat Minus 5 kolom Dan Q2 Minus 6 Kali Sepulangkat Minus 5 kolom Terpisah Pada jarak 34 cm Di udara Letak titik Pada garis Hubung Kedua muatan Yang memiliki Potensial 0 Diukur dari Q1 Adalah Jadi ini Kalau kita gambar Ada muatan Q1 Ada muatan Q2 Ada suatu titik Letaknya Di antara Q1 Dan Q2 Anggap Jaraknya Dari Q1 X Maka Jaraknya Dari Q2 34 Minus X Karena Jarak Muatan Q1 Ke Q2 Sama Dengan 34 Jika Q1 Muatannya 4,2 Kali 10 Pangkat Minus 5 Kolom Dan Q2 Minus 6 Kali 10 Pangkat Minus 5 Jaraknya Tadi 34 Sedangkan Potensial Listrik Yang mempengaruhi Itu Ada 2 Buah muatan Jadi V Sama dengan V1 Tambah V2 VP Sama dengan K Q1 Per R1 Ditambah K Q2 Per R2 V Di soal Dianggap 0 Kalau nilainya Berapa 0 4,2 Kali 10 Pangkat 5 Per X Ditambah Minus 6 Kali 10 Pangkat Minus 5 Per 34 Minus X Sehingga Diperoleh nilai X Sama dengan 14 cm Jadi Letak Titik yang memiliki Potensial 0 Diukur dari Q1 Dari Q1 Adalah 14 cm Kalau diukur dari Q2 Berarti 20 cm Selanjutnya Untuk Potensial Listrik Dari Keping Ada 2 Keping Sejajar Proton Proton Ini Muatan Positif Yang bergerak Dari Keping A Bergerak Dari Keping A Ke B Seperti terlihat Pada gambar Memperoleh Kecepatan 2 x 10 Pangkat 5 Meter Per detik Tentunya Jika Antara 2 Keping Vakum Jadi Ini tidak ada Udara Vakum D Sama Dengan 1 cm Jarak Antara 2 Keping 1 cm Dan Masa Proton 1,6 x 10 Pangkat Minus 27 Kilogram Muatan Proton Sama Dengan 1,6 x 10 Pangkat Minus 9 Kolom Maka Beda Potensial Keping Sejajar Tersebut Adalah V Berapa Potensial Berapa Setelah Kita Lihat Energi Potensial Listrik Berubah Jadi Energi Gerak Jadi Delta Ep Sama Dengan Delta Eka Q Delta V Ini merupakan Energi Potensial Listrik Sama Dengan Perubahan Energi Kinetik Setengah Mv Kuadrat Muatan Listrik 1,6 x 10 Pangkat Minus 9 Dikali Perubahan Potensial Delta V Sama Dengan Setengah Masa Proton 1,6 x 10 Pangkat Minus 27 Dikali Kecepatannya 2 x 10 Pangkat 5 Dikuadratkan Sehingga Diperoleh Potensial Listriknya Sebesar 200 Volt Selanjutnya 4 buah Muatan Ada Di Tiap Titik Sudut Persegi Seperti Pada Gambar Ini Ada 5 Mikrokolom 5 mikrokolom 10 Ini Jaraknya 10 cm Ini Minus 5 mikrokolom Minus 5 mikrokolom Jaraknya 10 cm Jika O Adalah Titik Perpotongan Diagonal Maka Besarnya Potensial Pada Titik O Adalah Berapa Jadi V Sama Dengan K Q Q1 Per R Ditambah K Q2 Per R Tambah Lagi K Q3 Per R Tambah Lagi K Q4 Per R Sama Dengan 0 Ini bukan Mikrofarad Tapi mikrokolom Ini mikrokolom Nilainya Maka nanti Kalau dijumlahkan Hasilnya Adalah 0 Karena ini Negatif Negatif Positif Positif Dan Posisinya Sama Sisi Sisinya Sama Terhadap Titik O Dan Besar Memuatannya Sama Sudah Pasti Potensial Listrik Di Titik O Besarnya 0 Untuk Sebuah Bola Konduktor Berjari Jari 10 cm Pemuatan Listrik 10 Pangkat Minus 9 Kolom Bila Konstantaka 9 X 10 Pangkat 9 Neoton Meter Kwadrat Per Kolom Kwadrat Besarnya Kuat Medan Dan Potensial Listrik Pada Sebuah Titik Yang Berjarak 9 cm Dari Pusat Bola Adalah Jadi Ini Tanya 2 Kuat Medan Dan Potensial Listrik Bisa Kita Lihat 9 cm Dari Pusat Artinya Di Dalam Bola Karena Bolanya 10 cm Kalau Dia Ditanya 9 cm Di Dalam Bola Pasti Kuat Medannya 0 Namun Potensial Sama Dengan Mengikuti Jari Jari Bola Besarnya 90 90 F F F F F F F F